Al-Qur'an Al-Qur'an dikatakan Allah menetapkan bahwa kamu sekalian harus mengabdi beribadah kepada Allah Dan dia katakan bersama orang tua hendaknya kamu berbakti Tapi ingin garis bawahi dari segi tafsir Al-Qur'an Dia tidak katakan kepada orang tua Tapi bersama orang tua Apa makna itu? Kalau kita berkata kepada maka itu ada jarak antara saya yang berbicara dengan Anda Kepada Tapi bersama Itu mengisyaratkan bahwa anak harus bersama orang tuanya Melekat dengan orang tuanya Jangan pernah sesaat pun hilang ingatannya kepada orang tuanya Jangan pernah sesaat pun dia tidak berbakti pada orang tuanya Baru dia bakti Bukan berbuat baik Berbuat baik Berbuat baik Belum tentu bakti Ada yang lebih dari itu Ada yang lebih dari itu Hormati dia Jangan malu berbakti kepadanya yang memberikan kesan kehinaan kepada Anda Apa maksudnya? Ada orang-orang tertentu malu mengangkat sesuatu yang buruk Katakanlah orang tuanya sakit Dia mau bawa kotorannya untuk diperiksa ke laboratorium Kalau orang lain punya malu dong Gak malu dong Kalau orang tua punya? Tidak Tidak ada Berbaktilah kepadanya Rendahkan dirimu sampai pada tingkat kalau harus kamu terhina Karena itu Demi orang tua tidak ada penghinaan Itu yang diperintahkan Berbakti kepada kedua orang tuanya Jadi bukan otomatis berbuat baik Bukan otomatis Apalagi kalau berbuat baik saja Tidak Apalagi Berbuat yang buruk Berbuat yang buruk Apalagi tidak melakukan kebaktian Dan contoh-contoh kebaktian itu Tadi ya dikatakan Bahkan sampai menghinakan diri sendiri Tapi tidak termasuk penghinaan karena itu untuk orang tua Bersama dengan orang tua Apalagi misalnya contoh-contoh bakti Yang seringkali kita sepelekan Ini satu hal yang seringkali orang sepelekan Orang tua itu selalu sayang pada anak Anak biasa tidak sadar Apalagi anak yang sudah pinter Dan kebetulan orang tuanya tidak berpendidikan baik Atau pendidikannya lebih rendah dari anaknya Terkadang dia lecehkan orang tuanya Padahal Rahmat dan kasih sayang orang tua itu Melebihi rahmat dan kasih sayang anak Sehingga seandainya pun Orang tua memukul Maka pukulan itu Lebih sakit diderita oleh orang tua daripada anak Karena adanya rahmat Itu sebabnya salah satu doa yang diajarkan Al-Quran Ya Allah rahmatilah keduanya Karena dia merahmati aku waktu kecil Bukan sebagaimana Itu terjemahan yang keliru itu Ada yang bilang Ya Allah rahmatilah orang tuaku sebagaimana dia merahmati aku waktu kecil Bukan salah Jadi seharusnya karena Karena dia merahmati aku Apa bedanya Kita ambil satu contoh Satu anak Ayahnya meninggal dan ibunya meninggal Berapa banyak rahmat yang diberikannya Tapi karena dia Sejak saya lahir Sejak saya dalam perut ibu Itu sama dengan firman Allah Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih Kama juga Berbuat baiklah Kalau kita artikan Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu Bisa gak kita berbuat baik sebagaimana Allah Tidak mungkin Berbuat baiklah Karena Allah telah berbuat baik kepadamu Itu rahmat orang tua Itu kasih orang tua Itu berbakti kepada orang tua Berbakti kepada orang tua Abiku mau minta doa dari Abi Saya kira doa kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma auzi'ani An ashkura ni'mataka Allati an amta alaya wa ala waliday Wa an amala salihan tardah Wa asrahli fidhul riayati Inni tubtu ilaika wa inni mila muslimi Ya Allah Berikalah kami kemampuan Untuk pandai mensyukuri nikmatmu Yang engkau anugerahkan kepada kami Dan engkau anugerahkan kepada orang tua kami Yang mendidik kami Yang memelihara kami Betapa pun sulitnya keadaan yang mereka hadapi Ya Allah Jadikan juga kebajikan itu Selalu mengalir kepada anak cucuku Dan jadikanlah kami semua Orang-orang yang mampu berbakti Kepadamu Dan kepada orang tua kami Amin Amin Terima kasih Abiku Teman-teman apa yang teman-teman dapatkan Dari pelajaran kita hari ini Silahkan tinggalkan komentar Dan nanti yang mungkin beruntung Akan dapat hadiah buku dari Abiku Dan juga akan ada bingkisan dari narasi Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sari Ayu Marta Tilaar mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah Selamat menunaikan ibadah puasa Selamat menunaikan ibadah puasa Selamat menunaikan ibadah puasa Selamat menunaikan ibadah puasa Selamat menunaikan ibadah puasa